Hal-hal yang dimana, bagaimana yang dirukai oleh Menteri bahwa sebenarnya sekolah-sekolah diberikan hak untuk mengikuti belajar di rumah atau secara daring maupun secara tatap muka. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari SMP Negeri 2 Ketapang ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bencana kegiatan tetap muka, kegiatan belajar tetap muka siswa-siswa kami, dimana merujuk kepada timbawan Gubernur Kalimantan Barat tentang prosedur kegiatan belajar tetap muka siswa dan memperhatikan hal-hal yang dimana, bagaimana yang dirukai oleh Menteri bahwa sebenarnya sekolah-sekolah diberikan hak untuk mengikuti belajar di rumah atau secara daring maupun secara tatap muka. Oleh karena itu kami mengadakan meminta masukan daripada orang tua murid dengan menguat surat pernyataan. Dari 599 siswa yang menyatakan setuju untuk mengikuti kegiatan belajar tetap muka adalah sebanyak 201 siswa atau kurang lebih 34 persen, sedangkan yang masih bertahan untuk tetap mengikuti kegiatan belajar secara online, secara daring adalah sebanyak kurang lebih 64 persen atau 300 lebih. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!